Oke langsung saja masuk ke pembahasannya Kaisar Subeng dengan jelas tahu bahwa selama 1.5 pasukan kerajaan FN2 bisa memasuki Jialing Pas maka pertempuran ini akan berakhir dengan kemenangan milik kerajaan FN2 Bahkan di sisi lain, Bibidong semakin kesulitan menghadapi serangan terus-menerus dari Tang San Bibidong juga kebingungan, jika menarik mundur pasukannya sekarang maka Jialing Pas akan ditempati oleh kerajaan FN2 dan kerajaan FN2 akan meluasa bisa bekerjasama dengan kerajaan Starluo jika demikian, maka kekuatan kekaisaran roh akan benar-benar bisa ditekan akan tetapi di keadaan krusial, terdapat energi yang menekan dari kejauhan bagian belakang Jialing Pas energi ini dapat menekan semangat dari pasukan kerajaan FN2 merasakan energi ini, Tang San yang sambil terus mendesak Bibidong wajahnya menjadi serius dengan kekuatan mentalnya, Tang San dapat merasakan adanya ancaman yang sangat besar tiba energi yang besar ini berasal dari 6 orang, mereka masih lumayan jauh di bagian belakang Jialing Pas akan tetapi mereka dengan cepat bergerak mendekati ke arah Jialing Pas Tang San mencoba menebak kekuatan mereka, mereka tidak hanya datang berenam terdapat kekuatan pasukan elit ke kaisaran roh di belakang mereka sebanyak 5.000 pasukan yang membuat Tang San terkejut adalah, ke-6 orang ini dapat menekan kekuatan mental Tang San setelah pergi dari Pulau Dewa Laut, hanya 2 orang yang dapat menekannya hingga ke tahap ini yang pertama adalah Bo Saishi dan Tang Chen, kemudian Bibidong dengan kekuatan puncaknya sudah pasti mereka berasal dari orang-orang ke kaisaran roh dari ke-6 orang ini, Tang San tidak merasakan adanya kekuatan yang berlevel 99 yang sama dengan Bibidong jika demikian, berarti Kian Daulu tidak bersama dengan ke-6 orang ini akan tetapi jika begitu, ke-6 orang ini bahkan tidak lebih lemah dari Daulu level 95 Bibidong yang merasakan kehadiran mereka juga terlihat bingung ia tidak kenal dengan ke-6 orang ini dan mengapa mereka datang sekarang melihat keadaan sudah begini, Tang San mengempalkan tangannya ia harus segera membunuh Bibidong, jika tidak untuk mempunyai kesempatan seperti ini tidak akan ada yang kedua kalinya serangan Tang San terhadap Bibidong kini menjadi lebih ganas ia mengerahkan semua kekuatannya untuk saat ini Tang San menekan Bibidong dengan kemampuan tulang roh Erming yaitu Graffiti Control gerakan Bibidong seketika melambat yang membuat Bibidong tersedak akan tetapi melihat Tang San ingin menyerang, Bibidong berubah menjadi seekor laba-laba raksasa tampilannya kini terlihat menakutkan namun Tang San tidak mundur, ia mengumpulkan cahaya keemasan si God ke Trisulanya Tang San berencana menyerang Bibidong dengan kekuatan penuh Bibidong yang melihat itu, ternyata ia telah menunggu momen ini Bibidong mempersiapkan dua kloningannya yang mempunyai kekuatan sama persis seperti tubuh aslinya Bibidong berniat menghancurkan Tang San dengan serangan ganda tersebut ini merupakan kartu as Bibidong untuk mengalahkan Tang San serta membunuhnya dengan kekuatan penuh satu klon Bibidong menyerang ke arah Trisula sedangkan yang satunya dan Bibidong asli menyerang ke arah Tang San dengan kecepatan tinggi Bibidong dan kloningannya melesat ke arah Tang San kemudian suara ledakan keras bergemah, namun Bibidong tidak menyangka Tang San berhasil memantulkan serangan penuh habis-habisan Bibidong tadi dengan tulang roh cermin orkanya Tang San sebelumnya telah tahu bahwa melihat dirinya mengumpulkan kekuatan penuh Bibidong akan menebak rencananya ini dan ingin dengan segera menyegel Trisula sementara lalu menyerangnya namun Tang San cukup pintar, ia mengerahkan kekuatannya tadi untuk bertahan dengan begitu kekuatan roh yang dikesumsi akan lebih sedikit memang serangan Bibidong berusaha sangat kuat akan tetapi semua itu jadi sia-sia saat Tang San memantulkannya menggunakan tulang roh cermin orka saat kondisi Bibidong telah lemas bahkan hampir pingsan setelah mengeluarkan semua potensi kekuatannya Tang San kemudian melesat ke arah Bibidong menggunakan Trisulanya saat Tang San hampir menusuk Bibidong, tiba-tiba ada seseorang dari samping datang mengenai bahunya pada Trisula Tang San terkejut, ia melihat Hulena memeluk Bibidong dengan bahu yang hancur darah menyembur dari bahu tersebut saat pandangannya mulai kabur, Hulena berkata saya mati, ia membunuhku, mungkin ini adalah akhir yang baik ekspresi Bibidong mendengar suara Hulena menjadi syok dengan serangan barusan membuat kesempatan Tang San membunuh Bibidong telah lenyap kemudian keenam Daulo ini sudah tiba di Jaling Pas, tiga diantara mereka turun ke medan perang, lalu tiga orang mengarah ke Bibidong kemudian Daulo yang satunya membawa Bibidong untuk mundur terlebih dahulu, mereka adalah enam penguja Spirit Hall di bawah Kian Daulo dua orang ini menyerang Tang San secara bersamaan jika bukan karena kekuatan Roh Tang San telah habis, ia akan dapat menahan serangan dari kedua Daulo ini Tang San lalu memblokir serangan dari kedua Daulo bersaudara ini dengan Trisulanya yang membuat Tang San khawatir adalah tiga Daulo yang berada di pertempuran pasukan kerajaan Nefenduo dengan bantuan dari ketiga Daulo dan lima ribu pasukan elit di bawah, maka semangat para pasukan ke Kaisarano akan kembali bangkit sekarang situasinya benar-benar merepotkan, bahkan lebih merepotkan ketika berhadapan dengan Bibidong yang sedang terluka keenam orang ini adalah pemuja penatua Spirit Hall Spirit Hall telah beroperasi selama bertahun-tahun, mereka awalnya memiliki lebih dari dua puluh Daulo semakin lama semakin berkembang, bahkan yang lebih hebat adalah para pemuja istana Spirit Hall ini syarat untuk menjadi pemuja istana adalah dengan memiliki kekuatan Daulo level 96 dengan jabatan ini, mereka tidak perlu menerima perintah pemimpin agung Spirit Hall mereka hanya mendengar pemimpin penatua istana dengan kata lain, Spirit Hall kini terbagi menjadi dua bagian yang satunya dipimpin oleh Bibidong, yang satunya lagi dipimpin oleh Kian Deulo akan tetapi para tetua yang dipimpin oleh Kian Deulo ini memiliki kekuatan level 96 ke atas hanya ada enam tetua yang dipimpin oleh Kian Deulo dengan munculnya keenam tetua disini, maka itu sudah mewakili kekuatan terbesar dari Kekaisaran Roh dengan melihat kondisi sudah berubah, Grandmaster menyuruhkan pasukan untuk mundur bersambung, oke cukup sampai disini tuh videonya jika ada saran dan tangkapan lain kalian kirim di kolom komentar oke, bye bye